Halo teman-teman, balik lagi di channel GoieGaming. Hari ini kita akan bermain game Mobile Legends. Dan disini saya akan mencoba Estes yang sudah di-reworked ya. Tetapi disini saya akan memakai physical item. Disini kita akan menggunakan Estes ini sebagai marksman ya. Apakah Estes yang sudah di-reworked ini akan berubah role menjadi marksman support seperti kajah yang sudah berubah menjadi support factor ya. Bisa saja Estes juga dirubah menjadi support marksman ya. Oke disini saya akan build full attack speed deh ya. Attack speed dan critical disini oke. Kita akan melihat bagaimana keganasan Estes ketika menggunakan physical item setelah di-reworked ini ya. Nah karena dikatakan muntun disini Estes sebelumnya tidak memiliki damage yang sangat besar dan terlalu bergantung kepada teman ya. Jadi Estes itu di-reworked dari skill 1-nya. Muntun mengharapkan Estes itu tidak sekedar hanya seorang hero ya. Berarti mungkin Muntun ingin membuat Estes itu sebagai seorang marksman kali ya. Karena damage-nya ditambah ketika Estes menggunakan skill 1 ke teman. Nah jadi ketika Estes terhubung dengan teman maka basic attack-nya akan meningkat. Damage-nya lebih gede ya. Dan itu cukup gede banget sih. Dari 87 bisa sampai seratusan lebih ya damage yang dihasilkannya. Oke kita coba kontes dulu deh rumah-umangnya ya. Biar cepat kaya kita build marksman ini agak cukup mahal itemnya. Wih gila siapa itu? Ada funny ternyata. Apakah funny darat apa enggak kita belum tahu disini. Dia hanya datang-datang gesek-gesek doang tadi ya. Oke kita harus berhati-hati juga. Karena disini kita build up physical item. Maka dari penggunaan mana-nya kan boros ya. Disini enggak ada regen mana-nya. Saya enggak akan beli regen mana sama sekali ya. Kita kan betul-betul buat Estes ini sebagai seorang marksman pokoknya. Jadi mungkin kita disini harus sering pulang ke base mungkin ini. Ini kalau enggak pulang ke base enggak bisa nih. Mana-nya boros banget ya Estes ya. Padahal saya udah lama banget nih enggak main Estes ini ya. Gila sih ini Estes merupakan hero yang terlupakan ya. Sangat disayangkan sekali. Padahal Estes ini dulunya sangat berguna banget loh. Malahan jadi top band loh. Pertama kali Estes itu muncul di Land of Dawn ini. Estes merupakan hero yang paling sering kena band ya. Perlu kalian tahu ya bahwa Estes first-gen itu sangat-sangat menyeramkan gitu loh. Karena kenapa? Karena mengganggu sekali gitu loh. Ketika dia ulti, darah teman langsung penuh gitu. Jadi mereka risau gitu ya kan. Makanya di ban terus. Wah langsung di ulti sama Gord di sini. Langsung di ulti sama Mindo taruh kita bantu. Wuh nice tuh. Dapat satu ekor ini Fanny-nya kayaknya agak ke darat-daratan ya. Kita lihat dulu di sini. Nah, wih. Tompak siapa itu? Tompak muskot teman kita ternyata ya. Mati lu Fanny. Aduh, masih bisa kabur. Nah, selain skill 1-nya dapat menambah damage dari basic attack-nya. Estes juga dapat mempercepat charge dari pasifnya. Jadi pasifnya akan lebih cepat ketika Estes menggunakan skill 1 ke teman ya. Charge-nya lebih cepat ke 100 dia. Itu juga bermanfaat banget kan? Karena pasifnya Estes ini sakit parah loh. Ketika dia aktif, pasifnya itu bisa mantul-mantul lagi. Bisa buat slow lagi ya kan? Kita coba langsung merasakan di sini ada Gord-nya sendiri yang tidak terjaga. Harus mati kan dia? Oh, datang lapu-lapu dong. Nice tuh. Mati Gord-nya. Wuh, gila lapu-lapu kalau udah Wolf ini serem banget. Wuh, gila damage-nya. Buseet. Buseet. Waduh, gila, gila, gila. Damagenya parah sih kalau lapu-lapu ini ya. Terus kita langsung ngeharas aja Gord-nya di sini. Sendirian saja Gord. Nggak ditemani siapa sih apa loh. Wah, memang cari mati sih ini orang nih ya kan? Main sendirian ya kan? Anjay. Oke, ternyata damage kita sudah sedikit demi sedikit meningkat ya. Basic attack-nya sudah dapat sekitar seratusan ya. Seratusan. Kalau ditambah kita lagi ngeheal teman, itu bisa 200an. Wuh, gila, stress banget ini Natalianya datang-datang langsung cakar-cakaran ya. Nggak boleh kayak gitu kamu ya. Itu takut banget sih lapu-lapunya udah ulti juga. Padahal damage-nya besar ya kan? Strength-nya juga nambah loh kalau lagi ulti. Eh, itu Natalianya tuh. Kenapa shift-nya saya tuh tadi? Nah, jadi disini mungkin Estes bisa menjadi seorang support yang memiliki damage yang gede. Selain dia bisa nge-support tim, selain dia bisa bantu tim dalam masalah HP ya. Dia bisa nge-heal, dia juga bisa nge-kill mungkin ya kalau kita build marksman gitu ya. Oke, kita lihat. Disini terjadi perperangan besar. Oh, nice, Natalianya mati. Tapi lapu-lapunya harus kita berhati-hati terhadap lapu-lapu disana. Langsung diharas saja Leslie-nya oleh seorang Minotaur disana. Kita bantuin saja lah Minotaur-nya. Wih, mantep. Moskov-nya berhasil menge-kill seorang lapu-lapu disana. Dan Leslie-nya sudah sekarat. Tapi tidak berhasil menge-kill ya. Nggak apa-apa, yang penting kita curi tower-nya saja deh. Oke, kata Fanny-nya ya kan. Oke, disini saya mainnya di klasik mod ya. Karena kita nggak boleh nge-troll di ranked ya. Kalau nge-troll di ranked itu haram hukumnya ya. Tidak bisa dimaafkan kalau kalian nge-troll di ranked match ya. Jadi disini saya tidak berani main Estes dengan build physical item di ranked. Karena akan disumpah serapah gitu ya. Nggak boleh, nggak boleh nge-troll. Tunggu sampai role-nya Estes ini berubah jadi marksman support. Baru kita boleh main di ranked match dengan build physical item ini. Oke, jadi jangan dicoba. Kalian pakai Estes build physical item di ranked match ya. Itu sangat berbahaya sekali ya kan. Itu mengundang toxic adanya itu ya. Kita ajar lagi gold-nya sendirian saja dari tadi ya kan. Mainnya sendirian saja dan harus tewas saja disana. Kita lihat di minimap. Ada seorang Natalia mengejar seorang Hanzo disana. Hanzo langsung mengeluarkan demon ninja-nya mencari-cari Natalia. Sepertinya tidak dapat dan ternyata Natalia-nya malah ngecidup tubuh asli Hanzo dan harus mati. Sayang sekali bun ya. Karena Hanzo ini memang counternya Natalia sih ya. Jadi paling gampang di counter sama Natalia. Kalau Hanzo udah keluar dari tubuhnya itu sangat berbahaya sekali sih kalau Hanzo ketemu Natalia ya. Kerasa gak ada gunanya gitu loh Hanzo itu. Uh, kita lihat disana Natalianya langsung ngeharas seorang Moskov disana. Sendirian saja Moskovnya. Apakah Moskov bisa survive? Ternyata Moskovnya berhasil mengingkir seorang Natalia. Natalia tidak bisa apa-apa kalau kena Moskov ya. Uh, gila ya. Langsung diharas saja kita disini. Ayo kita bantai langsung lah. Wah, wipe out skan ayo. Gaskan kuy. Itu si efek tanahnya nafsuan banget ya. Maju-maju di depannya. Dia menjadi apa? Kayak hero tanker gitu ya. Ngetebein dari depan gitu loh. Kita aja takut ya kan mau maju-maju ke depan ya. Oke, dimajuin ternyata. Kita langsung maju saja. Saya ditembak turret. Anjay. Oke Moskov, ayo Moskov. Ayo Moskov. Gila, disini sakit juga sih damagenya. Gila, gila. Nice. Mati lapu-lapunya ya tadi ya. Nice. Oke, kita coba langsung haras saja. Tower-nya disana. Uh, mantep jiwa. Fanny-nya terkena stun oleh Moskov. Unstoppable berhasil didapatkan seorang Moskov disana. Moskov juga hero yang bisa nge-counter si Fanny. Kalau Fanny-nya kan biasanya cari ding-ding. Kalau Fanny-nya udah dekat ding-ding langsung di luahkan skill ini aja. Skill 2-nya aja gitu ya kan. Eh, mana Moskov yang mati ya? Wah, parah sekali sih Moskov yang mati ya. Kita terlalu banyak bacot sehingga melupakan Moskov yang diciduk. Tadi diciduk sama siapa sih? Natalia ya? Wah, parah sih ini. Yuk, kita pulang yuk daripada diciduk Natalia ini. Waduh, kita diciduk sama Natalia. Berbahaya sekali disana. Kita lihat. Oh, ternyata Vexana yang mati ya. Kita yang diciduk. Nah, Vexana yang mati. Nice, nice. Kita berhasil nyampah lagi satu disini. Mantep jiwa. Double kill berhasil. Dia dapatkan seorang Moskov disana. Oh, noob katanya Fanny ya kan. Dia bilang noob ke siapa dulu nih? Ke tim kami apa ke tim mereka nih ya kan? Anjay. Masa dari tadi tim mereka yang kalah war mulu ya kan? Saya lagi nih, nih, nih. Ajar Hanzo. Ayo, Hanzo. Mantap jiwa. Ternyata kita lagi-lagi nyampah. Kill ya. GG webret banget lah ya. Uh, panjang mulai mengamuk, bung. Harus berhati-hati disini kita dihintai sama Natalia ya. Natalianya penjalan banget ngikut-ngikutin kita terus dari tadi ya. Memang cari mati itu Natalianya. Oke, kita lihat disini Hanzonya langsung keluar dari tubuh. Dan dicidup tubuhnya oleh Natalia. Dan harus mati. Gila, gila, gila. Stress banget lah itu Hanzo ya. Senggak itu Gordnya dulu deh. Kita hajar Gordnya yang lemah dulu. Kita kincah gitu ya. Kita hajar, habisin. Nice, mega kill. Satu lagi lapu-lapunya berhasil ngekill. Seorang Vexan Adison harus berhati-hati. Masih ada Natalianya mengintai-intai. Kita langsung hajar saja si Leslie-nya. Mau kemana kamu Leslie? Lih, ayo loh. Double kill berhasil. Dapat kembali seorang Moskov di sana. Oh, harus berhati-hati. Natalianya langsung kecil. Seorang Moskov masih bisa diselamatkan oleh seorang Estes. Ya kan? Disini Estes adalah seorang support yang berjiwa Bugsman tentunya. Kita cari dulu si Natalianya kemana tadi ya. Ini hati-hati loh. Masih ada Natalianya dekat sini ya. Tuh, langsung saja di-ulti sama lapu-lapu di sana. Nah, kita lihat apakah War ini akan dimenangkan oleh kita apa enggak? Unstoppable! Nice! Estes mendapatkan seorang Unstoppable. Dan Unstoppable lagi-lagi didapatkan oleh seorang Moskov ya. Uh, GG Wepert banget lah ini timnya ya. Kita juga dibantu sama Minotaur sih. Untung ada Minotaur ya teman-teman saya nih. Borneo Gaming ya. Bisa kalian cek YouTube channelnya. Dia juga ada upload-upload tentang update-update terbaru di channel Youtubenya. Silahkan dikunjungi saja di Borneo Gaming. Atau silahkan kalian klik link di deskripsi. Sudah saya sertakan. Dan kita coba ngambil buff sendirian ya. Sepertinya sudah mampu lah. Ini kita udah jadi 3 item sih ya. Tuh, tuh lihat damage-nya. Critical-nya 600-600 gitu loh. Critical-nya tuh, lihat. Uh, mantap si Yua. GG Wepert banget ya. The Real Maxman Support ya. Estes. Semoga saja diganti sama Muntun ya untuk roll-nya ya. Kita tungguin saja. Moskohnya terlalu naptuan. Wah, dan Natalianya gak hilang ya. Natalianya tungguin gak pake hilang. Langsung jalan di begitu saja. Kita lihat di sini harus matikan. Oh, nice. Monster kill berhasil dia pakai seorang Estes. Masih tersisa lapu-lapu yang lagi sekarat. Langsung kita hajar lagi lapu-lapunya. Mampus kau double kill. Berhasil dapetkan seorang Estes. Dimana Minotaurnya masih nge-carryin kita di sini. Dan kita lihat triple kill. Mantap jiwa. GG Wepert Estes dengan triple kill. Gila sih GG Wepert banget ya. Dengan build yang super kece ini. Oke, ternyata kita langsung menang saja. Di sana Azonya udah buru-buru ingin menang ya ternyata. Oke teman-teman. Jadi inilah dia Estes yang sudah di rework dengan build physical itemnya. Ternyata agak cukup GG ya. Dan dapat legendary. Gila. 10 kill loh kita loh. Widih, dapat MVP lagi. Mantap jiwa GG Wepert. Oke semoga kalian terhibur dengan video ini. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tapi ingat jangan kalian coba-coba pakai build ini di ranked match ya. Karena itu sangat tidak direkomendasikan untuk kalian. Ini hanya sebagai hiburan semata. Oke teman-teman sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati